Bismillahirrahmanirrahim Bisa saja dia tetap beriman, tapi dia punya pelanggaran. Ada namanya iman yang sempurna, iman yang kurang, iman yang rendah. Pelanggaran-pelanggaran itu, dosa-dosa itu mengurangi kualitas iman kita. Jadi kalau kita beriman, kalau kita orang Islam, orang beriman, tapi ada orang saudara kita yang kita dengci. Orang beriman kita dengci. Maka itu mengurangi kualitas iman kita, karena kita melanggar larangan. Dan kita diharamkan dalam Islam, kita diharam mendengci. Mendengci sesama muslim, sesama orang-orang beriman, itu mengurangi tingkatan keiman kita. Tapi kalau membenci Nabi, itu menghilangkan iman sama sekali. Menghilangkan iman sama sekali. Jadi kalau dia mengaku beriman, dia mengatakan demi Allah, tapi dia membenci Nabi, itu akan menghilangkan imannya. Akan merusak imannya, seluruhnya. Karena tidak akan mungkin seorang beriman kepada Rasulullah sebagai Rasul, kalau dia membencinya. Benci itu tanda dia tidak beriman. Jadi bukan hanya. Jadi keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, bukan hanya dalam artian, saya beriman kepada Allah, saya percaya Allah itu ada, saya percaya Nabi itu sebagai Nabi. Bukan hanya itu. Iman kepada Allah dan Rasulnya juga menuntut kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga bagian daripada keimanan. Maka kalau ada orang yang beriman, dia percaya kepada Allah. Tapi dia tidak mencintai Allah misalnya. Atau dia memperasakutukan Allah, maka dia rusak imannya. Seperti orang-orang misalnya, orang-orang kafir Quraish. Apakah mereka percaya Allah? Percaya kepada Allah. Orang kafir Quraish itu percaya Allah. Allah itu ada. Karena mereka itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu mengajarkan Islam kepada anak keturunannya. Sehingga orang-orang kafir Quraish yang merupakan keturunan Nabi Ismail itu mengenal Allah. Maka nama anaknya Abdullah. Nama ini Abdullah. Mereka kalau bersumpah juga orang Arab jahiliah. Biasa bersumpah dengan demi Allah. Biasa dengan demi Lata, demi Uzza, demi Manat. Biasa mereka. Karena mereka namanya syirik. Mencampurkan. Dia juga berdoa sama Allah. Berdoa juga sama berhala. Tapi kalau dia naik di laut. Naik kapal laut. Orang-orang Arab zaman jahiliah. Kalau orang naik kapal laut. Dibilang. Bismillah. Kalau di laut. Berhala tidak bisa tolong. Di laut cuma Allah yang bisa tolong. Jadi orang-orang kafir Quraish itu. Kalau dia naik kapal laut. Hanya berdoa kepada Allah. Ketika datang kepadai. Hanya Allah yang disebut. Dia tidak disebut namanya. Lata, Uzza, Manat, Hubat. Dia disebut namanya itu. Tapi kalau Allah sudah selamatkan kali ke darat. Ini banyak ayat-ayatnya dalam ukuran. Kalau sudah selamatkan di darat. Dia baru kembali sama Lata dan Uzza. Karena sudah selamat di kita. Sudah lewat dari bahaya laut. Jadi orang-orang kafir Quraish itu. Dia juga percaya Allah. Dia percaya juga Allah. Tetapi kepercayaannya kepada Allah. Bercampur dengan kepercayaan kepada berhala. Maka musyriklah dia. Itu menghancurkan keimanan kepada Allah. Jadi dianggap tidak berarti. Kepercayanya sama Allah. Begitu juga percaya kepada Nabi. Kita iman kepada beliau sebagai Nabi. Tapi kalau kita benci sama Nabi. Denci sama Nabi. Kedengkian kita kepada Nabi itu. Menghancurkan iman kita. Jadi imannya dikali nol dia. Meskipun dia percaya Nabi sebagai Nabi. Tapi kalau dia benci dan benci sama Nabi. Maka imannya menjadi hati. Allah mengatakan. Wama yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah beriman. Kebanyakan dari mereka kepada Allah. Kecuali mereka juga musyriq. Jadi dia beriman juga kepada Allah. Dia musyriq juga. Maka kesedihkan menghapuskan keimanan dia. Dalam ayat yang lain Allah bersirman. Katakanlah apakah kepada Allah. Kepada ayat-ayatnya. Kepada Rasulnya. Kalian berolok-olok. Berolok-olok ya. Berolok-olok itu melecehkan. Mengejek. Berolok-olok. Menjadikan bahan permainan. Bahan lawakan. Dan Allah jadi bahan ejekan. Bahan lawakan. Ayat-ayatnya. Rasulnya. Kata Allah dalam Al-Quran. La ta'ataziru. Kalau kalian melakukan itu. La ta'ataziru. Tidak usah minta maaf. Kodaka fartum bada'imanikum. Karena kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Itu tidak terjadi yang beriman. Tapi kemudian menjadikan Allah. Ayat dan Rasulnya sebagai olok-olokan. Sebagai bahan ejekan. Sebagai pelecehan. Maka itu merusak iman. Jadi iman itu bisa hancur dengan beberapa perbuatan tertentu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alameen